Halo anak-anak, hari ini kita kembali belajar ketemu di materi med club Club med ya anak-anak Kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang mata uang Mengenal mata uang Seperti yang sudah mister jelaskan di pelajaran sebelumnya Mata uang yang ada di Indonesia itu ada yang kertas dan ada yang bentuknya uang logam Yang uang kertas itu ada yang nilainya seribu, lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, lima puluh ribu, seratus ribu Yang pecahan logam itu ada yang lima puluh rupiah, seratus rupiah, dua ratus rupiah, lima ratus rupiah, seribu rupiah Itu adalah pecahan mata uang yang beredar di Indonesia Kita akan masuk bagaimana persamaan nilai uang yang ada Ini juga sudah mister jelaskan di pembahasan sebelumnya Misalnya mister punya uang lima ribu Lima ribu itu dapat ditukar dengan pecahan nilai uang dua ribu ditambah dengan dua ribu ditambah dengan seribu Kenapa? Karena dua ribu ditambah dua ribu itu sama dengan empat ribu ditambah seribu nilainya sama dengan lima ribu Sehingga lima ribu itu akan sama nilainya dengan yang dua ribu ditambah dua ribu dan ditambah dengan seribu Atau juga bisa disamakan nilainya Pecahan Rp. 5.000 dengan pecahan Rp. 1.000 ditambah 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 dengan Rp. 1.000 ditambah dengan Rp. 1.000 ditambah dengan Rp. 1.000 ditambah Rp. 1.000 ditambah dengan 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 Rp. 1.000 ditambah Contoh misalnya, ini contoh aplikasi untuk penerapan nilai mata uang yang ada. Ayah mempunyai uang Rp 5.000, ayah ingin membeli susu kotak, harga sebuah susu kotak itu Rp 2.500, berapa banyak susu kotak yang dapat dibeli ayah? Jawabannya adalah nilai uang Rp 5.000 dibagi dengan harga 1 buah susu kotak Rp 2.500, didapat jawabannya adalah kita bisa uraikan dengan pengurangan berulang. Karena bentuk pembagian itu dapat diuraikan dengan pecahan berulang pembentuk pengurangan. Rp 5.000, dikurang Rp 2.500, dikurang Rp 2.500, hasilnya sama dengan nol. Sehingga banyak susu kotak yang didapat oleh ayah adalah Rp 2.500 itu ada dua kali, sehingga jawabannya adalah dua buah susu kotak. Atau kalian bisa melakukannya langsung, Rp 5.000 dibagi dengan Rp 2.500, itu sama dengan dua buah susu kotak. Atau juga kalian bisa melakukan dengan pengurangan berulang seperti yang mister contohkan yang ini. Hasilnya sama, dua buah susu kotak. Kalian bisa masuk kepada mengerjakan soal. Yang ada soal satu, itu adalah ibu diberi uang dari ayah Rp 1.000. Ibu menggunakan uang itu untuk membeli makanan Rp 1.500. Membayar uang sekolah Rp 3.000. Membayar listrik Rp 2.000. Sisanya ditabungkan. Berapa uang yang ditabungkan ibu? Itu adalah soal satu. Kalau sudah, kalian bisa lanjut kepada permasalahan yang ada di soal dua. Soal dua, Pak Ari membeli tiga ekor ayam di pasar. Untuk tiga ekor ayam itu, Pak Ari harus membayar Rp 24.000. Tapi, beberapa saat kemudian, satu ekor ayam yang dibeli mati. Lalu, Pak Ari mengembalikan ayam yang mati kepada penjual ayam itu. Dan diberikan Rp 8.000. Berapa harga untuk kedua ekor ayam yang dibeli Pak Ari? Kalian bisa berpikir, lalu temukan jawabannya. Kalau sudah, kalian bisa lanjut di permasalahan kedua, di soal ketiga. Soal ketiga, permasalahan ketiga. Saat ulang tahunnya tiba, Bagas diberikan hadiah oleh ibu, ayah, dan kakaknya. Hadiah itu berupa sebuah coklat, mainan, dan robot-robotan. Harga sebuah coklat itu Rp 1.500. Harga mainan lebih mahal Rp 1.000 dari harga coklat. Harga robot-robotan lebih murah Rp 500 dari harga mainan. Berapa total harga hadiah yang didapat oleh Bagas? Kalian boleh berpikir, lalu temukan jawabannya. Demikian pembelajaran di kegiatan pembelajaran Club Med hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar.